Pembinaan kekuatan dan kemampuan prajurit menjadi fokus utama dalam rapat pimpinan TNI Angkatan Udara yang digelar hari ini. Selain itu, Rapim juga mencermati disrupsi global dampak dari ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina. Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo memimpin Rapim TNI AU 2022 yang digelar di Markas Besar Angkatan Udara Cilangkap, Jakarta. Rapim tahun ini mengambil tema Peningkatan Pembinaan Kekuatan dan Kemampuan TNI AU dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Pembahasan Rapim juga mencermati kondisi Ukraina-Rusia dalam menghadapi disrupsi global. Tujuan Rapim TNI AU ini adalah menindaklanjuti, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa menindaklanjuti Rapim Kemhan dan Rapim TNI Polri, khususnya dalam rangka penekanan kembali apa yang telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dalam merapat pimpinan TNI Polri yang baru dilaksanakan. Ya ini TNI AU harus siap untuk menghadapi situasi disruptif global lalu mendukung upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional serta reformasi struktural dan juga meningkatkan disiplin prajurit untuk disiplin tegak lurus. Rapim AU dihadiri ratusan peserta baik secara offline maupun online dengan menerapkan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Yohana Gabriela, Adarina Rotama, TV One, mengabarkan.